Balah Allah, yang ibadah itu kepada Allah Sampai kapan hatta yak tiaka lagi yakin Sampai datang kematian yang pasti akan datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Biasanya kita menjelang Ramadan Alhamdulillah mulai bangkit Semangat kita untuk rutin mengaji Quran Berlanjut Sampai di Ramadan Alhamdulillah insya Allah itu Paling tingginya Kemudian biasanya setelah lebaran itu Kita hilang lagi semangat kita untuk mengaji Quran Mungkin nasihatnya Ya itu mungkin fenomen yang kita lihat di masyarakat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita Untuk istiqamah dalam menjalankan ketaatan Ya memang kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW Beliau SAW menjelaskan bahwasannya Apabila masuk Ramadan Maka Setan itu berlenggu Nah setelah Ramadan selesai Otomatis berarti keluar lagi setannya Sehingga mungkin setan sudah menyiapkan senjata lagi Untuk menyerang kaum muslimin yang kemarin semangat Ramadan Hantam lagi diajar lagi Tergoda lagi Ya itu makanya kita harus waspada nih Dan ketika Ramadan ini Kita banyak-banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah Berikanlah kami keistikomahan kekuatan ya Allah Untuk bisa istikomahan nanti ke depannya Karena ya kalau kita Ramadan Masya Allah kita semangat belajar Semangat teman-teman ya Karena kaum muslimin juga lagi semangatnya Baca Al-Quran Semangat ibadah Teraweng Masya Allah full di masjid Luar biasa Masya Allah Dan memang demikian Allah jaga apa namanya Jaga kaum muslimin dari keadaan syaitan itu Tapi ketika Ramadan selesai Syaitan lepas lagi Sehingga menyesatkan kaum muslimin lagi Maka terutama Kita jaga niat kita Karena kita ibadah itu murni Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah itu selamanya Kan gitu Hanya Ramadan saja Kita bukan hamba yang hanya beribadah di Ramadan saja Tapi kita beribadah selamanya Beribadah engkau kepada Allah Beribadah engkau kepada Allah Sembalah Allah Yang ibadah itu kepada Allah Sampai kapan Sampai datang kematian yang pasti akan datang Yakin yang dimaksud berarti kematian Kematian Kemudian Kita banyak doa kepada Allah Ya Allah yang membulkan balikan hati Kokohkanlah hatiku Untuk senantiasa berada di agama Demikian pula Ya Allah yang membulkan balikan hati Tetapkanlah hati kami Untuk senantiasa taat kepadamu Dan juga doa yang Terlalu tingkatkan juga lingkungan teman-teman Kan kadang lingkungan ini ngaruh Terberat Ya teman-temannya seperti apa Makanya kita itu dinasihati untuk bersama orang-orang soleh Kumpul bersama orang-orang soleh Itu biar termotivasi Untuk beribadah bersama mereka Dan juga Ya tadi Apa namanya Kita hendaknya meluruskan niat Tujuan hidup kita apa Karena Allah berfirman Aku tidak menjadikan jindanmu Saya tentu beribadah Ya sudah Ibadah istiqomah Dan kita tidak tahu Ajal kematian kita itu kapan Sehingga Mau gak mau kita diminta Untuk istiqomah terus-terusan Beristik istiqomah kamu Sebagaimana diperintahkan kepadamu Terus sampai Kematian penjelan kita Menjemput kita Sehingga kita berharap Nanti termasuk dalam firman Allah SWT Sesungguhnya orang-orang Yang mereka mengatakan Mengikrarkan dalam diri mereka Tuhan kami adalah Allah Mereka kita tekat Untuk beribadah kepada Allah Kapanpun, dimanapun Kemudian mereka istiqomah Menjalankan syariat ini Sampai Apa namanya Datang kematian kepada mereka Maka Sehingga nanti ketika Sakaratul mau datang Dan itu kita gak tahu Bisa jadi Lagi lebaran Lagi foyah-foyah Meninggal Itu meninggal Makanya kita minta kepada Allah Istiqomah Sehingga nanti ketika Apa namanya Menjelang wafat Kita datang Malaikat rahmat Menghibur kita Jangan takut Jangan sedih Berbahagialah dengan surga Yang telah dijanjikan kepada kalian Nanti Masya Allah Semoga Allah SWT Berikan kita istiqomah Untuk bisa beribadah Taat kepada Allah SWT Baik di Ramadan Ataupun di luar Ramadan Tetap Motivasi itu harus kita jaga Semoga Allah SWT Juga memudahkan Semuanya Pemirsa semuanya Untuk bisa Istiqomah Dalam menjalankan Ketaatan kepada Allah SWT Terima kasih banyak penjelasannya Jazakumullahu khairan Jazakumullahu khairan Wa jazakumullahu khairan Wa barakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!